Intro Ratusan warga Nahdlatul Ulama padati puncak hari lahir Nahdlatul Ulama ke-94 yang diadakan oleh PAC Ansor Banser dan Muslimat NU Kecamatan Kedunggalar di Lapangan Merdeka Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Dengan tema mengangkat bersama harlah NU ke-94 mari kita tingkatkan persatuan-kesatuan warga Nahdlin Ngawi dalam dinamika kekinian dengan harapan sebagai penguat akidah dan pembinaan kepada masyarakat terutama dalam memahami perbedaan dari berbagai sudut pandang yang ada di masyarakat Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono beberapa ulama Nahdlatul Ulama yang salah satunya adalah Kiai Haji Aminuddin Nahrawi Wakil Bupati Ngawi mengatakan bahwa umat Nahdlin Kedunggalar punya komitmen untuk membangun kerukunan umat di Kabupaten Ngawi lewat berbagai aspek, baik itu sosial, ekonomi, dan budaya Betul permetia Terima kasih dari Sosial pengorbanan gratis, pasar, pengajian, perlombaan-perlombaan, dan seterusnya. Ini berarti punya komitmen keluarga besar, kator, ketunggalan, terus sama pemerintah ini punya komitmen untuk pengumatan lewat membagi aspek ekonomi, sosial, bidaya, dan seterusnya. Yang intinya, membangun keruntunan. Jadi, umat Nadliin yang ada di Kabupaten Yawi, maka semakin erat, semakin bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Yawi. Kegiatan Puncak Harlah NU ke-94 yang dilaksanakan pengurus PAC, Ansor Banser, dan Muslimat NU, Kecamatan Kedunggalar ini untuk mempersatukan atau memperkuat persatuan warga Nadliin, khususnya di Kecamatan Kedunggalar. Acara ini digelar dengan serangkaian kegiatan, mulai dari Donor Darah, Lomba Kaligrafi, Festival Hadro. Dengan harapan digelarnya acara ini, warga Nadliin Kabupaten Yawi semakin solid. Kecamatan Kedunggalar ini untuk mempersatukan, memperkuat persatuan dan persatuan warga Nadliin, khususnya di Kecamatan Kedunggalar. Nah, ini kita lakukan dengan serangkaian kegiatan, mulai dari Donor Darah, Lomba Kaligrafi, Festival Hadro, dan masih banyak lagi. Acara inti diisi dengan tausiah oleh Kiai Haji Aminuddin Nahrawi. Setelah tausiah, acara dilanjutkan pemberian penghargaan kepada anak-anak berprestasi oleh Wakil Bupati Ngawi. Terima kasih telah menonton!